Penyegaran Kepengurusan Asosiasi Kontraktor Umum Nasional atau Askumnas di Kabupaten Tebo digelar secara hikmat. Agenda pelantikan dilaksanakan Sabtu sore 23 April 2016 di Aula Pendopo Kantor Bupati Tebo. Pelantikan dipimpin pengurus Askumnas Provinsi Jambi yang melantik Aslami sebagai ketua terpilih Askumnas Kabupaten Tebo. Usai dilantik, Aslami langsung memberikan cendramata kepada Bupati Tebo Sukandar dan pengurus Askumnas Provinsi Jambi sebagai bentuk terima kasihnya karena telah hadir dan mendukung pelaksanaan pelantikan pengurus Askumnas Tebo ini. Bupati Tebo Sukandar berharap dengan dilantiknya pengurus Askumnas dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang dikerjakan pihak rekanan. Tidak ada lagi komplain dan terus meningkatkan kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten. Para kontraktor, para rekanan yang selama ini bermitra dengan Pemda dapat melakukan koordinasi komunikasi dengan baik. Dengan harapan mutu kualitas pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo ini di masa-masa yang akan datang lebih baik. Jadi tidak lagi banyak komplain. Ketua Askumnas Kabupaten Tebo Aslami berjanji di bawah kepemimpinannya, anggota Askumnas akan lebih mengutamakan kualitas pembangunan. Bukan hanya itu, moralitas rekanan juga akan menjadi perhatian serius pengurus Askumnas. Kualitas, moralitas, dan kuantitas. Ya bagus, anu saran beliau tadi. Terang memang kita di daerah punya banyak semacam kendala, belakang kekanan. Kita mungkin lebih banyak yang lesu, dan nanti juga akan perhatikan tekanan yang kita berikan kekerjaan. Dia adalah tekanan yang betul-betul siap untuk bekerja. Arief Rizal, Jambi TV